Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat tani, pencinta pertanian Ini hasil percobaan saya fakir ulu mencoba menanam cabai lentera Yang berlokasi di Tekam Baru Pasir Palembang RT 13 Memang saya akui pertumbuhan cabai lentera saya punya ini kurang baik Kurang bagus karena ditumpang sarikan dengan semangka kemarin Seluas setengah hektare Memang pesan saya pada teman-teman pencinta pertanian Alangkah baiknya tidak usah tumpang sari sesama buah atasnya Kenapa? Sebab mungkin sudah termakan nutrisi htana oleh tanaman yang sebelumnya Kemarin kita tumpang sarikan dengan semangka Memang saya akui Ini semangkanya bisa menghasilkan kemarin 3 ton Setelah kita panin semangka Kemudian kita rawat cabai lentera yang tersembunyi di dalam semangka ini Memang sudah terganggu kesehatannya, pertumbuhannya Nutrisinya sudah habis, termakan oleh semangka yang sebelumnya itu Memang kalau kita tanam semangka ya semangka Kalau kita tanam cabai ya cabai Kalau terong ya terong Jadi ini adalah satu pengalaman bagi kami Saya akui Dan kami informasikan dengan teman-teman Apabila punya lokasi bagus Apalagi luar lahan sampai 1-2 hektare Jangan ditumpang sarikan Ini adalah satu pengalaman Tapi Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ini sudah panin 4 kali Pertama dapat 4 kilo Kedua kalinya mendapat 5 kilo Tiga kalinya mendapat 6 kilo Dan keempat kalinya sudah mendapat 7 kilo setengah Alhamdulillah Alhamdulillah Wajib kita syukur kepada Allah Sang Pencipta Kita sudah diberi semangka 3 ton Kemudian bisa kita menunggu Hasil daripada cabai yang kurang baik seperti ini Ini sementara memang daunnya kurang bagus Tapi pertumbuhannya Buahnya sudah baik Seperti ini dapat kita saksikan Mungkin untuk ke depan masih ada harapan lah Mungkin apabila setengah hektare dapat kita panin Misalnya 30 kilo Sudah kita Alhamdulillah Ini adalah saya memberitahukan tentang Tumpang sari Tentang tumpang sari Alangkah baiknya Tidak usah ditumpang sarikan dengan yang lain Tapi masih ada harapan Karena saya lihat pertumbuhan tunas-tunas bunga buah Masih ada bermunculan Memang kita akui Ini adalah satu pengalaman Tapi kita terus Kita berikan eco parming Seperti ini Setengah hektare Apabila kita nanti bisa panin 30 kilo saja sudah Ada harapan hasilnya Maka kami mencoba untuk ke depan Sudah membuka lahan sebanyak 2 hektare Di tanah kembut ini Memang daunnya Kalau kita melihat pertumbuhan daun Sudah kecil harapan Namun kita melihat buahnya Yang bermunculan Pertumbuh buahnya juga bagus Ya Maka Keempat kalinya sudah meningkat Dapat 7 kilo setengah Seperti itu Memang saya akui Itulah gara-gara Ditumpang sarikan Dengan tanaman yang lain Terus Nutrisi tanah Sehingga Habis termakan oleh Semangka yang sebelumnya Memang kejala penanaman cabai ini adalah Kejala pertama adalah keriting daun Sehingga daunnya ini Ya kurang bagus keriting Namun buahnya bagus Seperti itu Maka teman-teman Mari Ingat Pesan saya Sudah Satu Langkah pengalaman cabai Ditumpang sarikan Dengan tanaman yang tidak baik Ini dapat kita buktikan Meskipun daun kurang baik Akan tetapi Buahnya Alhamdulillah Sudah bermunculan Bertumbuh tunas-tunas bunga Sudah Bertumbuh dengan baik Maka ada harapan kami Mungkin ke depan Masih lebih daripada 30 kilo Amin Namun Harus kita Menjaga Menjaga hama Menangani hamanya Terus Karena sekarang Kemanyakan turun hujan Ini cabai Memang Tidak mampu melawan Hujan terus-terusan Seperti ini Daunnya Hampir Habis Tidak baik daunnya Keriting Tapi buahnya Masih berbunculan baik Nipas hari ini Juga kami Panin Maka hasil ini Yang panin Ada 7 kilo Setengah Keempat kalinya Terus Menambah peluma Bobotnya Panin Per Empat hari Sekali Ini adalah Satu pengalaman Teman-teman Sahabat-sahabat Tani Maka kami Tidak Menyerah Maka harapan kami Terus Ini adalah Menjadi satu pengalaman Ilmu Untuk Pertanian Kedepan Maka Menjadah Wajadah Barang siapa yang bersungguh-sungguh Terus Semangat yang tinggi Akan Berjumpa Dengan keberhasilan Amin